Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Akyah Segaf. Dan kalau biasanya saya bla-bla-bla sendirian, kali ini saya ditemenin oleh 3 orang tim editorial Female Daily. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, aku Annetha, senior editor Female Daily. Halo, aku Ocel, associate editor Female Daily. Aku Dara, editor Female Daily. Pastinya udah sering lah ya kalian melihat wajah-wajah kece ini. Nah, kali ini kita tuh ngumpul berempat, ingin ngebahas satu topik yang paling ditunggu-tunggu sama kalian. Paling sering ditanyain, gue paling sering diteror soal video ini karena gak keluar-keluar. Apalagi kalau bukan jerawat. Nah, kalau misalnya pengen tau kita mau ngebahas apa dan gimana sih caranya editorialnya Female Daily ini menumpas bener masalah jerawatnya mereka, tonton terus videonya. Nah, kenapa sih kita tuh ngebahas soal jerawat ini rame-rame? Karena kalau misalnya menurut pengamatan saya, kayaknya masalah jerawat itu tuh sesuatu yang emang personal banget. Maksudnya setiap orang tuh punya masalah yang berbeda. Emang sama-sama jerawat sih masalahnya, cuma penyebabnya berbeda, cara treatmentnya juga beda. Pokoknya cara ngatasinnya tuh macem-macem banget. Nah, jadi daripada cuma dari satu orang aja, saya berpikir kayaknya lebih bagus kalau misalnya kita denger pengalamannya dari tiga orang sekaligus. Saya sendiri gak pernah punya masalah jerawat yang parah. Nah, makanya sih juga gak terlalu banyak punya pengalaman atau bisa rekomendasi treatment atau produk ke kalian. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita undang neta, darah, dan juga ocel. Kita mulai dari ini kali ya, kalian sendiri tuh struggling dengan jerawat berapa lama sih dan dari kapan? Kalau aku yang parahnya yang mudah-mudah dianggap udah-udah gak salah banget tuh 2014. Oh gitu, jadi bukan pas masa ABG ya kan? Enggak, pernah sih yang kayak 2-3 terus ilang gak ada apa-apa yang gitu loh bener-bener pas jaman SMA. Yang kayak sekali keluar emang gede, cuman bener-bener kayak abis itu ilang aja. Jadi kayaknya emang pure uber gitu pas jaman SMA. Nah, baru 2014 tuh which is kayak udah akhir-akhir kuliah emang. Dan mau kerja gitu tuh baru keluar, kan bener-bener jadi masalah 2 tahun lalu. Terus basically, karena setelah mencoba ini tuh, terus akhirnya baru stabil lagi tuh kayak awal tahun ini. Awal tahun ini, oke. Kalau ocel dari apa jalan? Kalau aku kayaknya dari 2013-an gitu sih. Jadi sebenernya dulu-dulu gak pernah berjerawat emang kayaknya dari keturunan dari mama gitu gak pernah jemper masalah. Terus, aku ketahuan tiba-tiba tuh jerawatnya tuh cuma di rahang aja. Dan itu jerawatnya yang gede-gede kalau yang dipencet sakit gitu kan. Terus itu sih, dari sini terus udah gitu kayak 2014 dia mulai naik ke atas ke pipi sampe di jidat. Beneran satu muka tuh yang jerawat besar-besar yang kalau dipencet gak bisa tapi gatel. Terus baru keluar hilangnya jerawat tuh sekitar 2015-2019. Oke, kalau bener-bener? Kalau aku sebenernya cukup sering on and off sama jerawat. Kalau dulu pas SMP-SMA berutusan-berutusan gitu ada. Terus waktu kuliah juga sempet jerawatan juga. Tapi yang bener-bener parah banget itu yang tahun lalu, 2015. Dan itu baru mulai membaik, ada improvement juga sama Keneta awal tahun ini, 2016. Jadi kalian tuh sebenernya perjalanan dari mulai jerawatan parah sampe bisa dibilang stabil tuh juga cukup lama ya sebenernya ya. Jadi ini bukan a short term problem gitu ya. Menurut kalian tuh penting gak sih untuk tau jenis jerawat yang kalian alami itu apa dan penyebabnya apa tuh penting gak? Penting, penting banget. Penting banget. Nah kalian cara tahunya gimana? Kalau aku, karena aku emang dasarnya kulitnya acne prone. Jadi kayak setiap lagi menstruasi tuh pasti akan ada jerawat gitu. Pasti akan ada jerawat. Jadi kayak misalnya kita juga harus juga ngebedain gitu. Oh ini jerawat hormonal. Oh ini jerawat gue gak cocok pake produk ini gitu. Dan dengan cara kita taunya kan juga kita juga bisa lebih teliti lagi gitu pake produknya menurut aku. Iya betul. Jadi apa namanya, kalau darah menyimpulkan berarti emang jenis kulit kamu tuh acne prone. Dan pemicunya bisa hormonal, bisa karena gak cocok dengan produk gitu ya. Jadi kalau misalnya aku jerawatan di saat lagi gak menstruasi baru aku tau, oh nih ada yang salah nih ada yang gak beres gitu. Oke. Kalau Ocea Lemaneta gimana? Kalau aku biasanya baru gak akhir-akhir ini sih sebenernya. Jadi kalau misalnya jerawat yang besar itu memang kayaknya hormon sih ya. Kalau yang emang gatel itu hormon, terus kalau cuma kayak jerawat kecil-kecil terus langsung ada matanya itu berarti ya itu karena pake rubrasnya gak bersih aja gitu. Atau gak cocok pake produk apa. Jadi kayak kalau misalnya memang cuma jerawatnya kecil-kecil itu gak diapa-apain. Oke. Nanti hilang. Nanti hilang sendiri. Gimana, Nari? Kalau aku juga penting banget sih untuk tau jenisnya apa karena pas even saat kulitku itu mulai stabil, aku merhatiin itu juga udah gak bukan yang gede-gede lagi. Karena kecil-kecil terus pas konsultasi sama dokter pun itu ketauan itu bukan jerawat, itu adalah vlogging aja gitu. Jadi kayak penyumbatan tapi udah gak ada peradangan dan bakteri jerawat ya gitu. Jadi beneran tersumbat dan itu kan kalau misalnya di attack sama produk jerawat kan yang gak akan ekatif dan mungkin malah bikin ikritasi gitu. Jadi buat aku penting banget untuk tau bukan hanya jenis jerawatnya, penyebabnya, tapi juga korelasinya sama skin type kita gitu. Karena kan ada yang justru keluar jerawat itu karena keluar itu kering gitu. Karena aku sensitif jadi kadang jerawat menolong saat ketemu ilipten gitu loh gue. Jadi beda dengan jerawat yang karena bakteri, peacness gitu. Jadi penting sih untuk tau jenis yang kita alami itu yang seperti apa. Karena treatmentnya juga beda-beda, produk yang dipakai juga beda-beda, dan kalau produknya salah malah bisa jadi makin parah gitu ya. Kalau misalnya kan ini yang paling banyak nih masuk pertanyaan ke female dairy, salah satunya adalah aku tuh jerawatan atau aku tuh bruntusan? Nah itu tuh bedanya apa sih sebenarnya dan apakah bruntusan itu masuk kayak jerawat juga? Kalau ya itu tadi penyumbatan atau dimana sih? Kalau bruntusan tuh penyumbatan dan karena misalnya clogging dan pakai produk apa gak cocok tuh biasanya ini bruntusan. Itu tuh langsung kelihatan kayak misalkan pakai foundation lab, sejak 2-3 jam kemudian tuh langsung kelihatan bruntusan. Berarti itu mak cocok. Sekarang produk menurut aku kotor juga. Antara dari brush atau memang dari udara. Dan sebenarnya even bruntusan atau yang kita sebutnya jerawat kecil-kecil bruntusan itu kan juga tengah masuk jerawat. Baru nanti begitu udah lebih parah deh biasa orang sebut atau misal kamu udah baca artikel FD ada Papul Pustul CC. Itu sebenarnya jerawat tapi dalam form kecil-kecil itu yang berbeda gitu. Oke oke. Nah kan ada orang yang begitu jerawatan langsung ke dokter. Ada yang mencoba home treatment dulu gitu. Kalau kalian gimana cara tahunya oke ini bisa gue coba treat dengan produk yang available di pasaran. Ini gue udah harus ke dokter nih gitu. Kalau aku kemarin akhirnya memutuskan ke dokter itu sekitar Februari awal tahun ini. Karena memang setelah nyoba-nyoba segala macem tuh gak kunjung ada yang work gitu. Ada yang enak. Oh iya kayak reda sesaat abis itu muncul lagi. Terus aku mikir daripada nyoba-nyoba terus. Terutama keluar uang terus abis itu mungkin bisa lebih parah gitu. Akhirnya aku memutuskan ke dokter dan sebenarnya menurut aku pentingnya ke dokter itu adalah lebih bisa konsultasi. Bisa tukar pikiran sama ahli yang bisa apa ya solve masalah kita dari rootnya gitu. Jadi gue cuma ngasih obat. Cuma menurut aku karena sebelum Februari itu aku udah pernah ke dokter. Tapi mereka kayak lima menit masuk ruang konsul terus kayak keluar lagi ngasih resep gitu. Dan akhirnya bisa ketemu sama dokter yang bener-bener kayak pengen bantuin banget nih. Work costnya tuh apa. Bisa aku tuh konsul bisa selalu hampir sejam. Jadi dianalisis juga jauh itu kan pasti kayak hasil dari kondisi lain gitu. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Itu sih pentingnya menurut aku ke dokter lebih ke situ. Untuk menganalisis lebih dalam lagi. Oke. Ini kayaknya menarik nih pengalaman dinaita sama dokter ya. Cuma sebelum masuk ke situ, kalau menurut aja laman dada gimana? Kalian akan suggest apa nih ke pembacaan female daily? Apakah langsung aja ke dokter atau gimana? Atau nyoba dulu dengan home treatment atau gimana? Kalau aku pribadi sih sebenarnya ngusulin untuk coba sendiri dulu. Maksudnya kayak di artikel female daily kan juga banyak banget ngebahas jerawat. Dan itu kita juga ngebahas tipenya, jenisnya, terus alesannya gitu. Jadi menurut aku coba research sendiri dulu. Mereka kan biar gimana pun yang paling tahu kulit kita kan kita sendiri. Betul. Jadi research dulu. Terus ya kalau misalnya mau coba-coba produk over the counter. Karena pasti kan ada juga lah yang gak semuanya useless gitu. Pasti banyak yang membantu. Tapi kalau misalnya emang kayak Netta gitu misalnya gak berhasil. Aku juga sebenarnya gak berhasil pakai produk beli sendiri. Barulah itu ke dokter. Cuma ke dokternya juga menurut aku jangan asal cari apa sih yang lagi hits di Instagram dokter ini. Terus di sana yang ngantri banyak terus jadi yang gak efektif tetep harus cari yang itu sih yang benar-benar mau bantu kita. Dan benar-benar bisa ngasih treatment yang pas lah buat kita butuhkan gitu. Oke. Nah jadi itu ya. Jadi itu tips kedua. Tips ter pertama kan tadi kenali dulu penyebab jerawatnya apa dan jenis jerawatnya apa. Yang kedua research as much as you can. Karena itu sebenarnya udah banyak banget informasinya. Contohnya di female daily.com aja ya. Di female daily.com itu udah banyak banget pembahasan mengenai jerawat. Plus juga kalian bisa sebenarnya link baca-baca review obat jerawat atau produk yang dibuat khusus untuk mengatasi masalah jerawat gitu. Jadi coba dulu baca reviewnya. Pelajari dulu. Coba kalau memang gak berhasil juga baru mulai ke dokter. Oh Cel pernah ke dokter gak Cel? Enggak sih. Jadi kemarin tuh emang sempat udah nyobain beberapa produk terus terakhir yaudah coba di produk ini kalau gak berhasil baru ke dokter. Tapi ternyata pake produk itu berhasil. Nah ini kayak menarik banget. It's a success of Cel dengan produk over the counter dan berhasil hilang masalah jerawatnya ya Celnya berkurang jauh lebih. Iya bener. Nanti kita akan tunjukin juga before and after picture nya. Kalau gitu sekarang kita karena topik yang ngomongin dokter pengen nanya dulu sama Dara. Kalau misalnya Dara ke dokter mana atau gimana pengalamannya pas nyari dokter. Gimana sih cara nyari dokteran Pak? Jadi sebenernya sama seperti perjalanan jerawat sendiri. Aku tuh juga order sama dengan dokter. Jadi ntar dokter mulai satu aja nyoba sendiri. Ntar dokter lagi. Jadi agak pilih implant sih sebenernya. Cuman yang jelas gini. Aku tuh baru dua kali. Maksudnya dari rentan periode akhir-akhir ini aku dua kali ke dokter. Yang pertama itu ke RH. Dan yang kedua aku ke dokter Edwin Tanihaha. Itu di Rumah Sakit Cilom. Di rumah Tupang. Kalau dari RH sendiri. Aku tuh awalnya itu karena males. Karena kayak yaudahlah gue yang gampang. Gue ngedokter gampang di mana-mana gitu ya. Dan kayak keponakan aku juga kesana. Cuman kan keponakan kayak jerawat pumber ya. Beda sama aku sekarang gitu. Dan itu tuh yaudahlah aku pikir kesana aja. Cuman lama-kelamaan yang buat aku jadi gak pakai RH lagi. Karena aku ngerasa kulit aku jadi putih gitu loh. Pakai krimnya tuh kulit aku jadi putih. Itu emang kayak efek sampingnya gitu ya? Iya. Tapi hilang jerawatnya. Cuman at the same time mukaku jadi putih. Dan putihnya tuh yang bukan putih kulit aku. Iya. Bukan putih cerah gitu loh. Jadi agak beda gitu. Jadi agak beda gitu. Nah menurutku ya. Ini kan menimbulkan masalah baru gitu sebetulnya. Jadi yaudahlah aku setelah pakai RH. Habis itu aku pindah ke dokter Edwin ini. Nah di dokter Edwin cukup berhasil. Cuman gak ada alasan yang bikin pengen lepas dari dokter Edwin. Cuman emang pengen coba-coba skincare baru aja gitu. Oke. Nah kalau cara nyari dokternya menurut aku yang pertama. Aku kebantu banget di forum Jumel Daily. Karena emang disana kan juga banyak banget info tentang dokter. Mulai dari wilayahnya terus biayanya gitu. Produk apa aja yang dikasih itu tuh dari situ sih. Dan yang kedua aku mempertimbangkan juga kayak ya deket apa gak dari rumah. Habis itu kalau bisa yang sesuai budget gitu. Dan itu kan info yang bisa banget di dapet di internet. Jadi kumpulin dulu semuanya. Jangan main langsung kayak. Oh dia ini lagi hits. Oh ya kita berangkat sekarang. Jam 2 pagi gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Bisa dalam bilirannya jam 2 gitu. Iya. Aku gak deh. Gak apa segitunya. Oke. Nah kalau Neta ini tuh. Neta tuh paling sering meng-quote dokternya dia. Masih sering. Pokoknya kan kalau bisa kita lagi ngobrolin apa, ngobrol masalah kulit, masalah jerawat. Pasti Neta yang kata dokter gue. Pokoknya kan lo dokter gue. Emang Neta tuh kayak bener-bener merasa dapetin dokternya yang cocok banget. Yang menolong banget. Yang kayaknya emang jagoan gitu ya. Coba Neta. Kasih tau dokternya siapa. Dimana. Kantri apa engga. Ganteng apa engga. Ini mungkin udah ditunggu-tunggu. Ini aku sebut. Sebenernya gak usah. Itu juga disering aku sebutin sebenernya di artikel. Jadi saat aku ke dokter awal tahun ini, bulan Februari, aku inget banget. Itu aku mulai treatment di namanya tempatnya Essence Skin Dermatopedia Neurology. Jam-jam. Essence-nya gimana tuh tulisannya tuh? Essence Skin. A-S-S-A-N. Essence Skin. Oke. Essence Skin. Itu ada di Cinere tempatnya. Nanti kita akan tulis ya. Nanti akan ditulis biar gak skip ya. Itu sama dokternya namanya Dr. Dewi Hassanah. Itu aku ke dia itu disitulah juga selain akhirnya jerawat aku yang baik. Dia yang menganalisa dan menyimpulkan bahwa aku punya kulit sensitif gitu. Jadi sebenernya my struggle all along itu tidak hanya jerawat. Tapi aku juga punya kulit sensitif. Dan itu ketahuannya pada saat berobat ke konsultasi dengan dokter ini ya. Nah sebenernya ada backstory-nya sedikit sebelum aku kesitu. Kenapa akhirnya aku putusin ke dokter sebelumnya. Aku juga udah pernah ke dokter. Mungkin gak harus, gak bisa disebut, gak harus disebut nama dokternya atau tempatnya. Cuma ini aku pernah ke satu dokter kulit terkenal. Dia prakteknya di rumah sakit. Jadi bukan balik kecantikan atau apa. Dia beneran di rumah sakit yang cukup terkenal. Tapi ternyata aku berobat di dia selama kurang lebih 4 bulan. Tuh ada hasilnya, ada improvement-nya. Tapi kata dia ngasih aku steroid disitu. Dan ya mungkin kita, apalagi sama di functional daily gitu ya. Atau baca-baca blog udah sering dengerkan kayak istilah ketergantungan dokter kulit. Oh iya mulus tapi begitu dilepas langsung keluar. Dan itu aku sempet tenang selama 4 bulan itu. Jadi itu sebenernya yang dibilang ketergantungan yang begitu lepas. Terus breakout lah tuh. Pokoknya ada efek sampingnya tuh. Sebenernya efek sampingnya steroid biasanya ya. Which is sebenernya steroid sendiri tuh aman-aman aja ya. Iya memang kadang-kadang untuk beberapa masalah kulit disarankan memang pakai steroid ya. Dengan pengalasan dokter of course. Itu kan untuk meredam kayak peradangan yang udah gak terkendali. Cuma harus dipakai kayaknya paling langut kayak 2 minggu gitu ya mbak ya. Dan itu sama dokter mungkin banyak di luar sana yang selama didapat komplain dari banyak orang. Adalah saat steroid digunakan tidak semestinya. Digunakan terus-menerus gitu. Itu yang aku alamin. Dan tampaknya itu yang bikin kulit aku jadi sensitif gitu. Dan akhirnya aku berobat ke dokter Dewi. Pokoknya dipantau terus sih sama dia. Setelah kesana aku dikasih obat. Disuruh balik lagi 2 minggu untuk melihat reaksi muka aku. Apakah akan ada reaksi, ditasih atau gimana. Dan setelah 2 minggu itu pokoknya dimonitor terus. Sampai sekarang aku udah gak. Dulu kan kayak sebulan sekali aku mesti kesana dilihat. Sekarang karena udah membaik jauh. Baik jerawat atau bekasnya. Itu jadi aku kayak 2 bulan sekali kesana. Cuma intinya itu sih yang bener-bener aku dapetin dari ketemu dokter yang cocok itu adalah. Mereka bisa nganalisa. Bisa bantu masalah kita more than just jerawat sebenarnya gitu. Dia bisa kasih suggest. Kayaknya kulit tekanin ya dikurangin ya minum kopinya. Kayak gitu. Oke. Silahkan. Satu tips lagi. Kayak kalau misalnya ada yang ngalamin juga. Kayak aku udah pernah nyoba produk-produk over the counter dan gak cocok. Terus memutuskan untuk pindah ke dokter. Saat konsul itu bawa semua produk yang dia pakai. Oke. That's what I did. Aku bawa kantong belanjaan. Dia nyebrok. Dok ini nih semua yang saya pakai. Terus dokternya sampai kaget sendiri. Oh kamu pakai semua ini. Jadi dia juga bisa bantu kita. Oh ini tuh terlalu harsh cleansernya buat kamu. Oh ini tuh gini-gini. Dan itu bener-bener ngebantu banget. Jadi saran aku ambisius kalau mau. Sekalian ya udah konsultasi kan. Jadi kita juga jadi tahu. Sebenarnya dari produk-produk yang udah kita cobain itu tuh. Yang mana yang gak cocok dan kenapa gak cocoknya. Jadi untuk kedepannya kita bisa hindari produk yang yang itu. Ya dengan kandungan seperti itu atau gini seperti itu. Nah kalian kan pasti kan yang wow gitu. Dari yang jerawatnya gede-gede nyebar. Atau ada yang emang tiba-tiba bisa muncul dua bergabung menjadi satu. Tapi bisa dibilang sekarang udah bebas jerawat. Atau bahkan terkontrol gitu jerawatnya. Walaupun gak bebas jerawat banget gitu ya. Nah itu apa sebenarnya? Karena kayaknya semua orang pasti pertanyaannya adalah. Jadi apa yang bikin masalah jerawat kalian. He-he gelar atau improve tuh. Sebenarnya apa kalau disuruh disimpulkan dari neta dulu. Kalau aku mudahnya sih jawabannya adalah pakai tretinoin. Oke. Itu yang diusahpin sama dokter aku. Dipakai setiap malam. Jadi aku dikasih itu krim malam dari dokter itu. Dicampur tretinoin yang paling strong. Yang 0,1% dicampur sama krim AH untuk membantu lukasnya. Dan ini kalau soal projectnya ceritain sekarang apa nanti? Nanti aja. Nanti aja. Intinya sih untuk jawabannya yang benar-benar membantu. Yang kerasa banget. Tretinoin. Oke. Ini adalah sesuatu yang di resepkan oleh dokter ya. Karena pemakaiannya harus dengan. Harus dikontrol. Dikontrol. Dekalan. Kalau Ocel jawabannya. Kalau aku tuh sembuhnya pakai ini. Ini dari Paula Choice. Clear Daily Skin Clearing Treatment. Yang 5% dan soal baronsidenya. Ini tuh spot treatment ya Cel ya? Iya ini tuh spot treatment. Jadi aku dulu itu pakenya pagi dan malem sih. Sebenarnya harusnya cuma sekali doang. Cuma karena kayak udah gak sabar Pak. Nilangin jerawatnya. Jadi pas masih para-para tuh pakenya pagi malem-pagi malem. Terus sama ini sih mulai perhatiin. Pakai foundation brush atau pakai tools apapun tuh gak bisa di sharing lagi sama orang lain. Karena kalau misalnya dipakai meneta. Terus gue pakai lagi tuh jerawatan pasti. Langsung luar jerawat. Kenapa jerawatannya kan mulai luar gitu. Kayaknya lebih kabel, lebih sensitive. Makanya jadinya ya gak bisa sharing. Atau sama diri sendiri juga maksimal pakai foundation brush tuh tiga kali. Habis itu langsung harus di bersihkan. Langsung di cleansing gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari itu pasti jerawatan. Oke. Kalau darah, ngendalannya apa jadinya? Aku sebenarnya ada tiga tips. Yang pertama tuh dari mindset dulu. Kalau satu, jangan denial. Jangan denial maksudnya gini. Kalau misalnya lu nyobain produk. Terus lu tahu udah ada, aduh kok agak panas. Kok muka gue agak merah. Nah itu tuh udah tanda-tanda iritasi. Jadi itu bisa backfire. Jadi jangan mengulang kesalahan gue dengan untuk lanjut terus. Lain produk itu. Cuma stop dulu. Lihat-lihat lagi. Kalau emang benar-benar segitu menyiksanya ya udah. Artinya itu gak bagus. Artinya itu gak berhasil. Itu satu. Jangan denial. Karena soalnya denial-nya karena udah ngeluarin uang banyak. Iya. Udah gak susah. Aku bilang produk yang gak cocok di aku itu. Aku tuh berhasil banget di Oceng. Itu juga kayak salah satu alasan kenapa ini gue juga bisa deh. Tapi ya kan kulit arang beda-beda. Itu satu. Terus yang kedua. Aku tuh merasa muka membaik banget jerawatnya setelah pakai sabun cuci muka atau cleanser yang gentle. Oke. Jadi yang gak pakai fragrance yang gak asales kayak gitu. Nah. Itu. Aku pakai ini Sensacia yang acne clarifying facial cleanser. Ini produk lokal juga. Dan ini bener-bener membantu aku mengurangi jerawat. Oke. Jadi cuci muka pakai itu gitu ya. Iya. Jadi aku tuh gak bisa lagi pakai sebuah cuci muka yang dibuka capnya terus langsung wangi. Ada wanginya. Sama spot treatment juga. Cuma kalau dalam aku Oxy yang 10 yang paling maksimum. Iya. Yang ini benzoyl peroxide. Gitu. Jadi aku emang cocoknya sama benzoyl peroxide. Jadi ini aku tol-tolin di jerawat yang baru mau terbentuk. Dan ini bantu ngeluarin matanya. Oke. Jadi carilah spot treatment yang cocok juga untuk kulit kamu. Oke. Nah cuma kan kita emang gak bisa juga oversimplifying masalah jerawat ya. Karena emang walaupun kalian mungkin punya satu atau dua produk yang pamungkas lah gitu. Untuk membasmi jerawat. Tapi juga gak kalah pentingnya adalah tahu the whole skincare routine yang tepat untuk jenis kulit kalian. Bener gak? Jadi maksudnya kayak apa yang harus dipakai misalnya kayak tadi darah gitu. Jenis cleansernya. Terus mungkin juga jenis moisturizer-nya. Sunscreen-nya. Bahkan juga cara kalian membersihkan wajah juga. Bahkan Ocel gak cuma skincare-nya aja. Tapi juga alat yang dipakai untuk yang bersentuhan dengan kulit harus rajin dibersihin gitu. Bener gak ya kalau gue bilang kayak gitu. Nah kalian harus tahu dong skincare routine kalian. Jadi sekarang nih seperti apa sih yang you find that this works best for your acne-prone or sensitive skin? Nah kalau aku emang beberapa produk mostly emang aku dapat dari dokter tadi. Oke. Tadi kan udah tahu ya dokter gimana. Nah itu sih aku bisa cari sedikit. Kayak mungkin aja nanti kalian misalnya emang mau konsul kesana dikasihnya beda bisa aja. Tapi yang what works for me. Itu aku dikasih cleanser yang bener-bener gak ada. Sebenernya dia ada dator jenisnya cuma yang lembut jenisnya. Dan itu gak kayak. Misalnya kita kalau di over the counter. Ada dator jenisnya terus kayak nomor dua dari atas. Ini gak dia bener-bener kayak nomor dua dari bawah. Terus itu tadi lembut yang membuat kulit sensitif. Jadi yang dusanya emang sedikit banget. Jadi ada ekstrak kamenalnya. Kayaknya menenangkan kulit gitu ya. Nah salah satu struggle aku juga karena gak bisa dipisahin banget sih. Kalau aku soal clogging dan kulit sensitif itu. Tadi aku udah sebut di awal. Aku gak bisa ketemu fragrance. Gak bisa ketemu mineral oil. Dan itu struggle banget untuk nemuin first cleanser yang tepat. Dan akhirnya setelah pencarian aku langsung mikir. Ini dari dokter kulit aku tuh memang produk yang dia pakai itu produk-produk derm gitu. Yang emangnya ingredientsnya simple. Singkat gitu ya. Akhirnya aku nih. Sekarang aku pakai milk cleansernya. Kalau malam sebelum pakai pembersih buka dari dokter. Aku pakai milk cleanser dari Yucerin. Ini line-nya dia yang dermatokulin ini. Memang spesifik untuk kulit sensitif. Ini kamu pakai sebagai first cleanser ya? First cleanser kalau mis makeup-an. Terus aku angkatnya pakai waslat basah. Intinya ini benar-benar untuk kulit sensitif. Dia gak manduk fragrance. Alkohol, akuwarna, maupun paraben. Jadi emang benar-benar clean ya. No frills banget. Jadi itu juga balik lagi pentingnya. Kalian tahu kandungan apa sih sebenarnya yang bisa memicu jerawat. Atau masalah-masalah kulit yang lain itu gitu ya. In your case itu mineral oil, fragrance, apa-apa gitu ya. Itu yang paling penting yaitu. Alkohol juga terlalu banyak itu aku gak bisa. Ini aku pakai sama pembersih buka. Terus ada yang aku tersebut. Tratinoin. Dan di tiap turunan itu kan juga ada ahalnya. Jadi dia juga memenuhi exfoliator. Which is tuh penting banget. Dan ini aku gak bawa. Cuma aku juga pakai Cure Aquanatural Gel. Selain dari Jepang itu exfoliator yang cuma kayak gel. Saat dipakai tuh bisa kayak muncul daki-daki gitu. It worse loh. Itu beneran buat aku ngaruh banget. Mungkin orang pakai tuh kayak, Ini bener gak sih ini jangan-jangan bukan dari kulit mati kita. Cuma ini produknya doang yang membuka. Dan-dan daki. Aku pikirnya gitu soalnya. Iya. Nah itu aku pernah pakai di lapak tangan. Beneran gak muncul daki-daki gitu. Oke berarti bukan daki. Bisa mulai mati ya. Dan again itu berarti balik-latih tuh kulit aku yang sensitif. Mungkin aku emang gak bisa exfoliator yang harsh. Yang harsh ya. Jadi emang biasanya si gel lembut. Jadi kamu gak bisa tuh pakai BHA gitu-gitu ya. Iya BHA nggak cocok. AHA cocok gitu. Yang udah ada di cream malutan. Oke. Gitu sih. Jadi intinya pilih yang gak hanya bagus atau sesuai untuk masalah kulit gelawanya. Tapi juga skin type kita. Berikan dari basicnya gitu. Oke. Kalau kayak moisturizer-nya gitu-gitu. Nanti dari dokter. Oh iya moisturizer aku pakai dari dokter juga. Lupa disebut itu gel. Niacinamide. Jadi vitamin B ya basically. Itu bener-bener enak sih aku pakai. Selain ringan. Gak berminyak. Dia juga emang punya kandungan anti-informasi. Gitu. Itu juga dijual sih. Kalau kamu mau nyari niacinamide gel itu. Dia dijual generiknya di Alkotik-Alkotik. Tanya aja. Itu penting banget dong. Nah kalau gel gimana gel skin care rutinnya? Kalau aku double cleanser. Double cleansing. Double cleansing. Terus pakai double toner. Terus pakai ini ganti-ganti sih. Kadang aku memang lagi berasa kering banget. Aku baru pakai oil. Terus pakai spot treatment. Itu kalau lagi pengen aja sama. Buat first cleanser sama cleansing face washnya itu. Kemarin ini cocoknya pakai si body shop. Yang body butter. Cleansing butter ya. Emile cleansing butter. Cocok pakai itu. Itu untuk first cleanser ya? Itu untuk first cleanser. Terus sama pakai yang kia darah sih. Ini si Sensacia punya. Itu yang untuk acne ya? Iya untuk acne. Pakai itu. Itu juga cocok. Buat neta kalau misalnya kering ya. Iya. Buat neta kering. Aku sih nggak terlalu yang sampai narik. Kencang gitu. Enggak. Jadi masih bisa pakai itu. Cocok. Kalau tonernya? Kalau tonernya aku pakai. Ini sih sekarang lagi pakai ini sih. Hadalabo matte peeling lotion. Oke. Ini aku juga pernah review di exfoliating toner video. Terus kalau buat yang hydrating tonernya. Pakai Hadalabo buku hujun ya. Oke. Kayaknya Mbak Vy juga pernah review. Yang merah atau yang premium? Yang premium. Oke. Pakai itu. Terus. Oilnya itu aku pakai Trilogy. Yang plus antioksidan ya. Yang rosehip oil. Yang rosehip oil. Plus antioksidan. Pakai itu. Terus kalau serum pakai Hydra Rulon. Hydra Rulon. Terus sama. Untuk kelombapnya itu pakai ini sih. Pakai Hadalabo yang merah. Itu nggak ada di sini. Light cream? Atau? Gel gitu. Gel aja gitu sebenarnya. Kayaknya bisa dipakai buat malam atau pagi sih. Oke. Pastinya dia gel. Jadi cepat. Cepat. Jadi pakai itu sih. Oke. Nanti produk-produknya akan kita list down di description box di bawah ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian tadi. Apa tadi? Apa tadi? Enggak. Akan di list di bawah. Akan di list di bawah. Nah kalau Dara gimana? Kalau aku. Kalau lagi makeup-an banget pakai body shop cleansing butter yang chamomile. Sama kalau lagi nggak terlalu makeup-an pakai Nivea misalnya water. Oke. Tuh. Terus kalau cuci muka kayak tadi. Aku pakai ini terus. Ini Clarifying Facial kelan cara sensasi ya. Sama kalau buat toner. Toner aku ternyata cocok sama Pixi. Berbulan-bulan aku baru nyoba setelah ini. Oke. Jadi Pixi Glow Tonic jadi exfoliating tonernya ya? Jadi exfoliating toner. Terus lanjut lagi ke hydrating tonernya itu sukin yang hydrating mist toner. Oke. Ini juga Pixi kan masih ada fragrance-nya cuman ternyata aku masih bisa mentolerir gitu. Jadi aku nggak sesensitif neta. Tapi kalau dikit-dikit masih bisa lah. Kalau ini juga udah yang free. Fragrance free, alcohol free dan segala macam. Oke. Terus abis itu pakai serum atau pakai moisturizer? Moisturizer aku masih sisa yang dari Dr. Edwin. Aku masih pakai sampai sekarang. Kalau serum aku lagi nggak pakai. Karena sebetulnya kulit aku tuh agak riskan kalau ditumpuk-tumpuk skincare banyak gitu. Jadi menurutku kalau misalnya emang lagi aku rasa belum perlu banget untuk mencari skincare tambahan. Aku akan stick ke justru di minimal skincare. Nah itu juga tips yang penting ya. Jadi kalau kalian lihat kayak Ocel dia lumayan banyak. Jadi double cleansing, double toning. Terus juga itu dia juga pakai serum, pakai facial oil, pakai moisturizer. Sementara kalau darah itu nggak bisa kulitnya di layer produk skincare sebanyak itu. Jadi kalau misalnya kalian denger ada produk A, B, C, D yang kita bisa tambahkan ke skincare rutin kita. It doesn't mean you have to do it. Balik lagi kalian harus tahu kulit kalian, jenis kulitnya, reaksinya seperti apa. Untuk tahu benar-benar skincare rutin yang paling pas gitu ya. Nah kalau kalian sendiri punya tips lain nggak yang nggak berhubungan dengan produk skincare. Yang emang juga terbukti bisa membantu masalah jerawat itu improve gitu. Misalnya dari makanan, dari pola tidur, terus olahraga mungkin. Ya pokoknya lifestyle related gitu. Kalau aku, again, karena masukan dari dokter, Karena kadang aku kan tadi aku bilang sebulan atau dua bulan sekali harus terus kontrol ke dokter gitu. Dan biasanya itu kadang-kadang ada aja, Kok aku mau coba-coba kecil-kecil gitu. So far yang memang terbukti bahwa setelah aku aplikasikan, Oh ya emang benar begitu aku stop melakukan hal-hal ini. Peluhan-peluhan itu semakin jarang yang pertama, kurangin makan gula. Karena gula itu bikin sebum jadi lebih thick gitu ya. Itu bisa mempromote clogging. Terus abis itu kalau aku lagi keluhan yang lagi kering, Apalagi di daerah triangle sini, Itu biasanya kalau aku lagi banyak banget ngopi. Itu kan kafein ya, ngopi, teh. Kadang kalau juga sih karena udah tahu, Aduh ini cuma kayak pengen aja gitu, ngelatai segala macem gitu ya. Sekali-sekali boleh, Cuma kalau emang udah kelihatan di kulit, Ini bikin kering itu harus t-stop. Kalau Ancel gimana? Kalau dari aku sendiri, Ngaruhnya dari tidur sih. Kalau misalnya tidurnya di atas jam 2, Dan itu, Karena harus tidur di atas jam 2, Bukan karena kerja kancar. Jadi kalau kayak, Dalam seminggu tidurnya di atas jam 12 gitu, BIM-BLIM 3 itu dilakukan beberapa hari itu pasti keluar jerawat sih. Jadi kayak, Itu kayaknya ngaruhnya dari kurang istirahat kan. Karena kalau kita tidur kan juga kulit tuh ngebantu untuk regenerasi. Betul. Kalau kita kurang tidur, Ya itu ngaruhnya dari keluaran jerawat. Oke. Kalau Dara? Kalau aku udah diambil semua, Jawabannya itu kalau di aku, Itu ya kurangin gula, Itu ngaruh banget di aku. Sama yang kedua, Begadang. Makanya aku juga sering dikatain anak bayi. Karena yang sembilan, yang sepuluh tuh kalau misalnya di tempat tidur. Karena begadang tuh ngaruh itu ke jerawat buat aku. Pasti kalau begadang langsung ada jerawat baru. Sama terakhir, Sebenernya balik ke skincare lagi. Tapi ini juga penting banget mau aku tekanin adalah, Yang pertama, Be gentle on your skin. Jadi kayak, Salah satu alasan kenapa juga jerawat aku dulu tuh, Uwis-uwis. Itu karena, Setiap aku jerawatan, Terus pasti jadi panik. Dan kayak, Aduh yaudah pake ini, pake ini. Bok, 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 bok. Langsung diajak semuanya. Jadi itu stop. Tau banget rasanya tiba-tiba jerawatan. Panik ya? Tau banget rasanya panik. Pasti langsung pengen itu, Langsung pengen mengubur diri aja rasanya. Cuman, Jangan terlalu lebay lah istilahnya sama kulit. Coba skincare itu satu-satu. Dan kalau misalnya jerawatnya lagi radang banget, Merah banget. Perih. Diemin dulu. Jangan langsung dipakein produk yang harsh. Jadi langsung ditumpuk tiga produk sekaligus. Jadi, Itu tuh bisa banget kan. Membuat diri jadi makin parah. Jadi, Itu sih habit yang, Aku take note banget. Gue gak akan melakukan ini lagi ke kulit gue. Oke. Ada lagi gak? Ganti kalian? Yang baru kepikiran nih, Tips-tips yang seperti itu. Kalau aku sih, Karena tadi, Daerah nyebut, Jangan langsung burung-burung dipakain itu. Karena aku beberapa kali ya, Pernah gitu kayak, Misalnya pas traveling. Atau misalnya malah yang kurang tidur. Gak diapa-apain. Gak dipakein spot treatment apa. Segala macem. Tiba-tiba dia hilang sendiri. Karena, I believe kadang kulit itu juga tau. Pada saat kita lagi stress. Lagi relax gitu. Jadi, Begitu kita misalnya kemarin traveling gitu. Terus begitu pulang, Tiba-tiba hilang. Jadi mungkin kayak, Oh, Menghadapi situasi yang beda nih kulit. Jadi, Mungkin udah balik lagi. Kayak, Triggernya itu tadi udah berlalu. Dia bisa normalize sendiri. Dan, I believe kulit itu sebenarnya saat, Kalau misalnya kita gak pake yang harsh segala macem. Dan, Si, Apa namanya? Asset mental itu juga bekerja. I think dia, Sebenarnya juga mampu bisa perbaiki diri. Perbaiki diri. Perbaiki diri. Yang juga penting adalah, Jangan sering-sering pegang wajah. Apalagi kalau kita gak yakin, Kan ya memang namanya juga tangan ya. Kita gak akan bisa selalu bersihkan. Mungkin kita habis, Sambel lah gitu. Gaya apalah gitu ya. Pokoknya, Mega ngomiter aja gitu. Kan ada di bunuh-bunuhnya gitu. Sementara, Kalau kita sering-sering gitu. Yang, Kadang-kadang suka gitu kan ya. Making on your skin. Itu bisa mempertaruk. Selain itu juga, Aku pernah nulis di artikel, Jangan ngaca mulu. Kadang-kadang ada di awan, Terus kayak maca. Iya, iya. Soalnya dia tuh ngaca mulu, Waktu jalan. Baru ke dokter, Gua baru ke dokter, Tapi jalan otan. Terus kayak jeda tiga hari, Gua ke dokter lagi. Ini anak-anak. Tunggu. Ngaca mulu kerjaan. Iya waktu panik, Terus pengen ponsel aja gitu. Kali itu oke nih gitu. Jadi ya sih bener. Jangan sering-sering nanti, Dan jangan sering-sering selfie juga kali ya. Mungkin selfie buat kayak, Lihat progresnya. Gapapa. Terus tuh diselfie-in sih. Sebelum blood treatment tuh diselfie-in. Oke. Baru kan emang kayak, Muka gua gini banget gitu. Tapi itu akan ngaruh nantinya. Misalnya kayak lu, Kayaknya muka gua gak pentingan ya. Itu bisa jadi referensi. Oh nih muka gua sebelum treatment gini loh. Sekarang tuh gini gitu. Jadi bisa lihat perkembangannya. Iya. Itu penting banget ya. Jadi before and after, Atau progress picture gitu ya. Selain dari ambil foto before dan after, Kalo gua set target, Yang penting, Gua ada scaring gak apa-apa. Yang penting jerawatnya tuh hilang. Jadi jangan, Kalo buat jerawat tuh, Jangan set targetnya setinggi-tingginya. Jangan terlalu musius gitu ya. Pokoknya tuh, Pokoknya gua mau ngurus, Gak mau ada scaring, Mau playnya licin gitu. Kayak itu tuh jangan. Karena kan mau ngecewakan diri sendiri. Nah kayak gua tuh, Pokoknya intinya scaring ada yang apa-apa. Yang penting gak bumps gitu. Oke. Terus nanti baru kalo udah hilang bumpsnya, Bisa mikirin concern lainnya gitu ya. Iya. Yang penting ilangin dulu deh jerawatnya, Ilangin dulu yang gak enak-enaknya gitu. Wah gila. Ini sharing dalam beberapa menit aja, Gua sendiri aja. Jadi tau banyak banget, Mengenai masalah jerawat, Dan penyebabnya, Dan juga cara treatmentnya. Yang mungkin bisa kita simpulkan, Dari ngobrol kita kali ini adalah, Memang yang namanya problem jerawat itu gak simple. Jadi emang unfortunately gak ada jawaban yang simple untuk pertanyaan, Kak kulitku jerawat nih pake produk apa ya. Gak ada jawaban, Satu jawaban tuh gak ada ya. Karena setiap kulit orang tuh, Berbeda-beda. Sama-sama berjerawat pun kulitnya berbeda-beda. Contohnya tadi, Kayak aku tuh pake Paula Joyce, Yang Bensol Paraksaya tuh, Aku cocok. Di darah tuh gak cocok. Iya. Aku beri gara-gara dulu. Gak cocok. Jadi boleh-boleh aja, Dengan rekomendasi orang. Tapi balik lagi, Kita memang harus analisa sendiri gitu ya. Dan mungkin unfortunately, Pasti ada aja, Kita memang harus trial and error gitu ya. Iya banget. Iya. Karena kita juga gak akan tau, Kita cocok apa engga, Kalo gak coba gitu ya. Kalo gak coba. Oke. Thank you so much guys. Selamat. 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 Selamat.